Pemirsa gempa di Bantul, Yogyakarta memberi kisah tersendiri bagi warga di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah bernama Katimin yang sempat terjebak dalam reruntuhan atap dapur rumahnya yang ambruk akibat gempa. Katimin berhasil dievakuasi warga sekitar tanpa terluka. Seorang kakek bernama Katimin, warga desa Delebih, kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri sempat terjebak di dalam rumah akibat atap dapur ambrol dan binding dapur pun jebol. Dapur rumah yang ambruk ini tepat berada di depan kamar Katimin. Pria berusia 83 tahun itu tengah beristirahat saat gempa Bantul terjadi. Katimin tinggal di rumah bersama sajuri istrinya dan satu cucunya. Saat gempa terjadi sajuri tengah menemani sang cucu belajar di ruang tengah. Keduanya pun mencari Katimin dan mendapati pria lansia itu terjebak tidak bisa keluar rumah karena dapur rumahnya ambruk. Lansia itu akhirnya dievakuasi keluarga dan warga pada Jumat malam. Langsung ambrol itu mbak? Iya langsung ambrol. Saya sudah tidak bisa lari mbak. Ketutupan ambrol itu mbak. Ketutupan ambrol itu. Kalau saya sempat lari maka ketimpa. Maka ketimpa? Ketimpa. Atap ya. Sementara Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah mengatakan 11 daerah di Jawa Tengah terdampak gempa Bantul. Kerusakan paling banyak yakni di tiga kabupaten yakni Wonogiri, Purworejo, dan Kebumen. Sebetulnya ada 25 kabupaten yang merasakan gempa, tapi yang memberikan dampak ada 11 kabupaten. Itu ada Kebumen, kemudian Tegal, Purworejo, Banyumas, Wonosogo, Magelang, Wonogiri, Banjarnegara, Purbalingga, Klaten, Rebes. Terus secara kuantiti, secara jumlah masyarakat terdampak ada di Wonogiri. Jumlahnya ya, jumlahnya. Yang lainnya sih rata-rata saat ada beberapa memang terdampak. Memang khusus di pantai selatan ini cukup banyak jumlahnya, termasuk terlamat Wonogiri. Kemudian ada Kebumen dan Purworejo. BPBD Jawa Tengah sendiri terus berkoordinasi dengan BPBD daerah yang terdampak gempa Bantul untuk pendataan di lokasi kejadian. Masyarakat juga diminta tetap tenang dan selalu waspada. Dari Wonogiri, Jawa Tengah, Zanwar Setiaji, Ainyus melaporkan.